Di tengah popularitas yang kian melambung dan menjadi artis kaya raya, Ayu Ting Ting yang kini memiliki pengikut terbanyak di media sosial dengan pencapaian 11,7 juta pengikut, belakangan Ayu Ting Ting juga terlepas dari serangan para haters. Kedekatannya dengan Raffi Ahmad, suami Nagita Slavina yang ter-chapter itu, akhir-akhir ini memantik para haters hingga membuat sebuah petisi yang telah disetujui ribuan. Lantas, apa kata Ayu Ting Ting yang dinilai genit itu melihat begitu banyaknya nada-nada miring yang menyorot kedekatannya dengan Raffi Ahmad itu? Saya sih gak pernah mau nanggepi nih, yang penting saya bayangin masih banyaknya sayang, saya deket sama semuanya bukan cuma sama aja, Saya juga bukan, maksudnya saya dibilang genit, saya dibilang apa segala macem, karena disinilah kerjaan saya, itu saya nyari duit selagi. Saya nyari duit masih halal, kenapa enggak? Itu jadi niat saya cuma menghibur dan saya gak ada maksud apa-apa. Buat saya sih berita kayak gini, mungkin orang-orang masih banyak yang terlalu sayang sama saya, jadi apapun yang saya lakukan pasti selalu dilihat. Terserah orang mau ngomong apa, saya cuma bisa berdoa sama Allah, dia itu aja, kasih saya yang terbaik, terus mendorong rejeki saya lancar terus, gitu, dia. Yang penting rejeki saya lancar, dia. Sejak bercerai dari Angie dan hidup sebagai single parent, memang membuat hidup Ayu Ting Ting tak mudah. Statusnya sebagai seorang janda pada akhirnya membuat langkah Ayu menjadi intayan para haters. Lantas benarkah sejak kedekatannya dengan Raffi Ahmad, kini menuai sorotan tajam dari netizen di dunia maya, Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad mulai menjaga jarak. Silahkan Bapak Hakim dan terdakwa, silahkan duduk di tempat yang sudah kita sediakan. Rambutnya pirang banget kayak jagung. Eh, Hakim. Tolong hormati, saya. Hakim. Saya mah udah gak deg-degan, gak dibanah hakin. Emang apa buah, Ibu? Kan lu berang-tok pal. Ya ada-ada aja, cuman gak ada yang berarti lah, paling, paling ya apa sih, paling gak banyak-banyak lah, kita mah cuma yang simple-simple aja. Cemburu lah dia paling, kamu kan cemburu-an sekarang. Karena akunya syutingnya terus-terusan, jarang punya waktu, jadi dia pikir aku punya cewek, gitu gak? Gak sih, lebih mungkin lebih banyaknya kan, karena emang dia waktunya susah gitu, jadi kadang-kadang kita suka berdebat aja gitu masalah waktu. Enggak, saya baik-baik aja sama juga, saya nyantai aja sih, saya kalau ketemu, biasa aja gitu. Kadang suka ditanya sama temen-temen, eh, lu rame berdua, kita mah nyantai aja kali lah, kita emang gak ada apa-apa juga, maksudnya. Ya nyantai aja gitu, ya emang begini kalau di TV, ya biasa aja gitu. Sama, biasa aja, saya juga sama dia nyantai-nyantai aja orang, saya mah tuh orangnya yang simple gitu, gak ribet gitu, jadi ya. Nyantai aja kerja, yang penting kerja bener, nyari duit buat keluarga, udah, intinya itu. Kalau niat kita kerja bener, insya Allah, menurut Tuhan. Pertugas menjemput Ayu Ting Ting di kejamannya untuk menjadi bintang tamu lidah syat beberapa waktu lalu. Maka inilah, Raffi Ahmad yang sudah mendapat izin dari Ayah Rojak dan Umi Kulsum, kedua orang tua Ayu Ting Ting, saat membangunkan dan menjemput Ayu Ting Ting di kediamannya di Depok. Ini Ayu tidur di sini ya, iya, kalau malam kalau itu tinggalkan. Kalau tidurnya di bawah sini, ini saya bangunnya gak mau. Beneran. Udah tinggi, lalu, bisa bangun ya? Hey, Prinses Depok. Prinses Depok. Hey, hey. Bangun. Itu di depan, dari mungkin PNS tuh. Ada artis India tuh di luar Wih, bangunin nih Selamat pagi, Prinses Depok Hei, gue dikasih tugas nih buat bangunin dulu nih Bangun, kendah sih ntar ini Bangun deh, wih, bangun Lama banget, ini bangunin nih Udah suruh syuting dah sih Si Ahmad, parah bangun, kalau gue lu Hei, hei, lihat sini, lihat sini Ini bangunin nih Gue disuruh hari ini ngebangunin Prinses Depok Jangan risik itu, gue bisa ditidur Yaudah bangun Yaudah, ntar dulu Tuh, lihat tuh, ada apaan tuh Tuh, tuh Tuh, tidurnya Ternyata begini keluarga dari Ayo, Ting Ting Lama ada apaan tuh Tepang Tepang Terima kasih.